Brigada yang pertama atau syariah pertama yang diutus Nabi SAW di bulan Muharram itu dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah RA Itu kebetulan diutus ke satu wilayah mendatangi suku namanya Bani Kirtak di daerah Dariyah, tepatnya di wilayah Bakarat atau Barakat Bakarat di daerah Najd, jadi utara Yazira Arab Jaraknya dari kota Madinah pada zaman itu kurang lebih tujuh malam tujuh hari tujuh malam menunggangi kuda tercepat Maka Nabi SAW mengutus Muhammad bin Maslamah yang dinamakan dengan Syariah Salah satu strategi perang Nabi SAW adalah beliau membentuk pasukan-pasukan kecil Brigada-brigada kecil ini untuk menyerang musuh Kalau berhasil Alhamdulillah, kalau tidak berhasil baru beliau mengutus pasukan besar Dan Syariah ini tergantung jumlahnya dari tiga orang sampai tiga ratus orang biasanya Ada sebagian ahli sejarah mengatakan tiga sampai seratus orang Muhammad bin Maslamah diutus untuk menyerang suku Bakar Bagian daripada suku yang ikut pada saat itu untuk menyerang Nabi SAW atau Muslimin di Madinah Dengan tiga puluh orang saja Tapi tiga puluh ini semuanya kesatria kuda Dan pada saat tiba di wilayah suku Bakar Mereka berhasil menyerang suku Bakar Dan waktu itu target Nabi SAW setelah perang Ahzab adalah Quraish Karena Quraish ini adalah induk daripada permusuhan Muslimin Kapan Quraish dikalahkan yang lain sudah selesai Dan pada saat perang Ahzab Walaupun orang-orang Yahudi khaybar Dari suku Nadir dan Quraidah Eh maaf, suku Nadir dan Qainuqa Yang berusaha untuk membentuk awal pasukan Ahzab Atau pasukan kelompok-kelompok yang bersatu 10 ribu personel kuda Semuanya mengepung Madinah Sampai dibuatlah parit Yang sudah kita ceritakan di Kisah Salman Al-Farisi RA Tapi yang menjadi induk kekuatan adalah orang Quraish Karena dari 10 ribu pasukan kuda 4 ribu dari Quraish Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat Setelah pasukan Ahzab Dihantam oleh Allah SWT dengan badai yang kuat Sehingga mereka setelah mengepung Madinah 43 atau 45 hari Khilaf diantara ahli sejarah Itu dihancurkan oleh Allah Nabi SAW mengatakan mulai hari ini Quraish tidak akan bisa menyerang kita lagi Janji dari Allah SWT Maka Nabi SAW targetnya Mekah Tetapi sebelum ke Mekah Beliau harus membersihkan suku-suku yang ada di sekitar Mekah Salah satu suku yang sangat berpengaruh Yang merupakan sekutu Quraish adalah suku Bakar Maka Nabi SAW menuju ke sana Kemudian menyerang mereka Dengan Muhammad bin Maslama ini RA Namun suku Bakar begitu mendengar pasukan muslimin datang Maka mereka melarikan diri Dan pada saat itu Muhammad bin Maslama mendapatkan ganima yang sangat banyak Seratus ekor unta dan tiga ribu ekor dombah Namun teman-teman sekalian Muhammad bin Maslama tidak mengenal semua orang suku Bakar Siapa yang didapat itu yang ditawan dibawa pulang ke Madinah Subhanallah waktu Muhammad bin Maslama pulang dari suku Bakar ini Menuju ke Madinah Lewatlah seseorang yang dia tidak kenal Lagi menggunakan di atas untanya sendirian Kemudian jalan menuju ke Mekah Dia fikir ini adalah bagian dari suku Bakar Maka diambillah oleh Muhammad bin Maslama ditawan Dia tidak tahu siapa orang ini Sampai ke Madinah Disampaikanlah kepada Nabi SAW Begini ya Rasulullah beritanya Maka pada saat diberitakan Nabi SAW gembira Alhamdulillah berarti suku Bakar sekarang Walaupun mereka tidak sempat tahu berapa jumlah pasukan Islam Mereka tidak tahu jumlahnya 30 mereka tidak tahu Kalau mereka tahu 30 mungkin mereka melawan Tapi begitulah mu'jizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW Karena beliau mengatakan salah satu mu'jizat beliau adalah Allah memasukkan rasa takut Di dalam musuh-musuh Di dalam hati musuh-musuh beliau Itu jarak perjalanan satu bulan Artinya sebelum Nabi SAW menyerang Mereka sudah pada takut semuanya Itu yang terjadi Maka pasukan Nabi SAW ditakuti Dan mereka pergi semuanya Dan mereka tidak tahu jumlahnya Intinya Pas tiba di Madinah Nabi SAW terima 100 ekor unta tadi Kemudian 3000 ekor domba Kemudian dibagikan kepada para mujahidin Dibagikan kepada para fukara Dan seterusnya Lalu Nabi SAW tanya Mana tawanan-tawanan perang kalian Ditunjukkan oleh Muhammad bin Maslah Ini ya Rasulullah Ada berapa orang Nabi temuin satu persatu Begitu lewat di satu orang Nabi SAW kaget Lalu Nabi balik ke arah Muhammad bin Maslamah Dengan teman-temannya Sahabat yang lain Apakah kalian tahu siapa orang ini? Jadi Nabi SAW tanya mereka Tahu gak ini tawanan? Mereka bilang tidak Kata Nabi SAW ini Thumama bin Usal Thumama bin Usal ini Kita perlu tahu kedudukannya Dia teman-teman adalah salah satu pemuka Suku Hanif Atau Suku Hanifah Siapa Suku Hanifah ini? Kalau kita gambarkan Telapak tangan saya ini saja adalah Jazira Arab Maka Suku Hanifah itu berada Di dekat timur Jazira Arab Di bagian tengah Dan pada saat itu Setiap orang yang datang dari Persia Atau dari Yemen Mau menuju ke negeri Syam Pasti lewat di suku ini Dan suku ini adalah Suku yang paling besar Memproduksi gandum Dan Mekah Yang berada di sebelah Suku Hanifah ini Tentu Mekah dibandingkan Hanifah ini Kecil sekali Quraish Hanifah itu Suku Hanifah Dari dekat Yemen Sampai menuju ke dekat negeri Syam Hampir seperempat Atau sepertiga Jazira Arab Itu suku mereka Selamat menikmati